Intro Pertama cabut dari European Super League Manchester City disambut hangat UFA Enam klub raksasa Premier League satu persatu memilih mundur dari ajang tersebut Dimulai dari Manchester City Dikuti oleh Manchester United, Arsenal, Chelsea, beserta Tottenham dan Liverpool Keputusan City lantas mendapatkan sambutan hangat dari Kaverin Selaku Presiden UFA Pria asal Slovenia itu juga memuji keputusan The Citizen Yang mengambil langkah berani setelah mendengarkan saran dari banyak kalangan Saya senang menyebut City kembali ke keluarga sepak bola Eropa Buka Kaverin dalam sebuah pernyataan dikutip dari Marka Mereka menunjukkan kecerdasan yang hebat dalam mendengarkan banyak suara Sebagian besar fansnya yang telah menjelaskan manfaat vital sistem saat ini Untuk seluruh sepak bola Eropa Lanjutnya Keputusan mundur dari European Super League menjadi pertanda Tidak ada kalau Manchester City mengakui kalau mereka telah membuat kesalahan Dan lagi-lagi Kaverin memuji sikap tersebut Butuh keberanian untuk mengakui kesalahan Tapi saya tidak pernah ragu Bahwa mereka memiliki kemampuan dan kesadaran untuk membuat keputusan itu Katanya lagi City adalah aset yang nyata Untuk permainan ini dan saya sangat senang bisa bekerja sama mereka lagi Untuk masa depan sepak bola Eropa yang lebih baik Tutup pernyataan itu Exodus Premier League membuat European Super League Hanya punya enam peserta tersisa Mereka adalah Inter Milan, AC Milan, Juventus, Real Madrid, Barcelona, serta Atletico Madrid Chelsea dan Man City mundur Florentino Perez beri jawaban mengejutkan Florentino Perez tak menunjukkan kecemasan terkait sikap Chelsea dan Manchester City Tidak Kata Florentino Perez kepada LQWP Ketika ditanya apakah khawatir klub-klub akan meninggalkan Super League Situasinya serius Dan semua orang setuju Untuk melanjutkan proyek dan mencari solusi Tidak ada yang berada di bawah tekanan Saya yakin pada akhirnya Bayern Munich dan PSG akan bergabung dengan kami Namun kami belum berbicara dengan mereka Tim seperti Lens juga akan bisa mengikuti Super League Dan mereka akan bisa menjual pemain mereka ke klub terbaik Sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan lagi karena krisis Anda harus menyadari bahwa apa yang terjadi sekarang adalah seperti yang terjadi pada tahun 2008 Dengan kehancuran finansial Ucap Perez lagi Asosiasi Sepak Bola Eropa atau UFA Telah memberikan peringatan keras bahwa klub yang ikut ambil bagian dalam European Super League Dapat dikeluarkan dari kompetisi musim 2020-2021 Akan tetapi Florentino Perez kembali menyampaikan pandangannya sendiri Tentu saja kami akan bermain di Liga Champions Ujar Florentino Perez Ancaman dan penghinaan bukan cara yang benar untuk melakukan sesuatu Di Liga Champions kami tidak akan terkena sanksi Karena kami dilindungi hukum dan oleh akal sehat Tutur Perez menambahkan Hasil pertandingan Man City versus Aston Villa Ben Choso City akan bertandang ke Stadion Villa Park Markas Aston Villa Dalam lanjutan Premier League Ben City bertekad Meregut poin penuh untuk memperpanjang jarak Berikut hasil pertandingannya Selamat menyaksikan Terima kasih 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 Menyisahkan diri telah dikalahkan setelah penggemar, pemain, badan pemerintahan, dan politisi bersatu untuk mengutuk proposal tersebut. Kontingan Liga Premier dari klub pemberontak telah merilis pernyataan yang mengkonfirmasi pengunduran diri mereka. Dengan Chelsea yang terakhir mengumumkan keputusan mereka sesaat sebelum jam 1 pagi pada Rabu pagi. Barcelona dan Atletico Madrid juga diyakini siap mundur dari Liga Super bersama Inter dan AC Milan. Menyisahkan Real Madrid dan Juventus sebagai dua klub terakhir yang masih bertahan. Kenam klub tersebut mengadakan pertemuan darurat pada selasa malam setelah penarikan masal tim Liga Premier dan meskipun ada penolakan yang jelas dari Liga Super dari publik. ISL mengatakan mereka bermaksud untuk terus mengejar visi mereka tetapi telah menanggungkan iterasi saat ini. Untuk membentuk kembali proyek, di akhiri pernyataan mereka menambahkan. Mengingat keadaan saat ini, kami akan mempertimbangkan kembali langkah-langkah yang paling tepat untuk membentuk kembali proyek. Selalu mengingat tujuan kami untuk menawarkan pengalaman terbaik kepada para penggemar sambil meningkatkan pembayaran solidaritas untuk seluruh komunitas sepak bola. Klub manapun yang terus berafiliasi dengan Liga Super akan menghadapi prospek sanksi dari UFA dan asosiasi sepak bola nasional mereka sendiri, termasuk larangan dari kompetisi domestik dan Eropa. Tottenham Hotspur pecat Jose Mourinho, Ben City yang untung. Legenda Liverpool sekaligus pengamah sepak bola Jamie Carragher menilai peluang Tottenham Hotspur untuk menjuari Piala Liga Inggris 2020-2021 mengecil usai pemecatan Jose Mourinho. Menurutnya, lawan Tottenham di final Manchester City diuntungkan dengan pemecatan Mourinho. Pemecatan Mourinho pada Senin 19 April 2021 sore waktu Indonesia Barat sangat mengejutkan. Sebab The Lily White julukan Tottenham akan menghadapi Main City di Stadion Wembley, Sabtu 24 April 2021 malam waktu Indonesia Barat. Moski terpuluk di Liga, Tottenham mampu lolos ke final Piala Liga Inggris. Itu menjadi kesempatan Mourinho untuk memberikan trofi pertama pada Tottenham yang puas gelar juara sejak musim 2007-2008. Ya, itu kejutan. Saya tidak berpikir dia akan berada di sana musim depan. Kami tidak mengatakan dia akan pergi pada akhir musim, tetapi kami mengisyaratkan tidak ada cahaya di ujung terowongan. Apakah memenangkan Piala Carraubau Piala Liga Inggris cukup untuk Fansports? Rekornya di final sekarang tidak sebaik dulu, tetapi mereka kini memiliki lebih sedikit peluang untuk memenangkan final. Pep juga akan berpikir demikian, kecuali Levy. Merasa suasananya sangat buruk atau memenangkan trofi akan membuat pemecatan Mourinho menjadi lebih sulit. Tuturnya Sementara itu Tottenham telah menunjuk mantan gelandang mereka, Ryan Melson, yang saat ini menjabat sebagai pimpinan divisi pengembangan pemain. Sebagai pengganti Mourinho, tugas berat menanti pria berumur 29 tahun itu. Terima kasih telah menonton!